PT. Rotaryana Prima dididikan pada tahun 1973, selama tahun-tahun pembentukannya. Perusahaan banyak berinvestasi pada sumber daya manusia dan profesionalisme, melalui pelatihan berkelanjutan dan program rekrutmen selektif. Saat ini perusahaan beroperasi di empat pusat di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Dengan lebih dari 500 karyawan, PT. Rotaryana Prima memiliki departemen layanan yang berlokasi strategis di seluruh negeri. Bisa, arahnya nanti bisa diselesaikan tuh. Nanti kita bisa ketemu lagi di berikutnya, sesi yang berikutnya ya. Saya nama Suganto, saya sebagai pimpinan cabang di Rotaryana, di Jakarta Barat. Yang terberat dari kami selama bekerja adalah ketika kami memerlukan data yang ada di perusahaan, yang tidak ada di rumah, struktur di kantor kami, di kantor cabang. Kami ada tim, bagian logistik, ada administrasi, ada teknisi yang akan melayani customer-customer kami. Yang cukup sederhana-sederhana saja karyawan kami, supaya tidak stres dalam menghadapi lewa di rumah. Kami melakukan, membuat group project supaya koordinasi kerja lebih mudah dan mudah bisa menerima dalam masalah terjadi rumah ini dengan lapang dadah dan selalu beribadah kepada yang maha kuasa agar pandemi ini cepat selesai. Selama Wi-Fi ini, kami memakai aplikasi Zoom. Antara pemakaian Zoom ini antara anak muda dan yang tua itu, memang untuk orang tua pertama-tama mengalami kesulitan, terutama ketika akan melakukan share screen itu, anak-anak yang muda, mudah melakukannya. Yang tua masih banyak penyesuaian dan banyak belajar. Dan itu banyak manfaatnya di masa pandemi ini, sehingga semua mendapat pelajaran yang sangat berharga. Khususnya kami bergerak di bidang memasuk alat-alat penghotelan, juga restoran-restoran, rumah sakit yang ada dapurnya. Dan selama pandemi ini memang terpukul sekali. Dunia penghotelan sangat tepuk. Restoran-restoran banyak ditutup, sehingga kami juga menjalani penurunan yang sangat signifikan. Terus, kami bergerak di bidang memasuk alat-alat penghotelan, dan juga restoran-restoran, rumah sakit yang ada dapurnya. Dan selama pandemi ini memang terpukul sekali. Dunia penghotelan sangat tepuk. Restoran-restoran banyak ditutup, sehingga kami juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kami juga memberikan nasehat-nasehat di Pesat Group, kata-kata yang menyemangati semua karyawan, sehingga mereka dapat menerima keadaan pandemi ini, dan mereka menjadi tidak stres. Kami juga membuat karyawan di kantor, supaya nyaman selalu setiap pagi. Kami memberikan disinfektan, fogging-fogging di setiap ruangan, agar karyawan yang di bagian back office, bisa merasa nyaman, dan bekerja tidak was-was. Karena COVID-19, dan untuk karyawan yang di lapangan, kami selalu memberikan keringanan, tidak perlu absen di kantor, dia memakai aplikasi G-MAP, sehingga kami ketika butuh, kami tahu mereka di lokasi mana, dan mudah untuk dideteksi, dan dapat diperintahkan untuk ke customer-customer pendekat. Pesan-pesan kami untuk para pengusaha, agar lebih mengerti soal teknologi, karena untuk saat pandemi ini, lebih banyak memakai teknologi online, dan penjualan-penjualan pun, lebih banyak memakai online, daripada offline. Jadi, kami menyakankan untuk lebih intens, mengerti teknologi yang berkembang pada saat ini. Abang timis dan berikan yang terbaik, karena semua pasti ada jalan keluarnya. Tetap semangat ya! Jangan menyerah, penteritaan sekarang akan menjadi kesuksesan di masa depan. Semoga tetap kompak dan semangat dalam menghadapi pandemi ini ya. Semoga perusahaan dan pengusaha UMKM tetap bertahan dan semangat di masa pandemi seperti ini ya. Semoga karyawan dan perusahaan dapat kuat dan kompak selalu dalam menghadapi situasi pandemi saat ini, karena di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Terima kasih telah menonton!